Besodara Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan telah menentukan bahwa 1 Ramadhan 1437 Hijriah ini jatuh pada tanggal 1 Judi 2016. Dan malam hari ini adalah penyelenggaraan Tarawih Perdana di bulan Ramadhan 1437 Hijriah. Dan memang panitia dari kegiatan bulan Ramadhan di Masjid Al-Azhar ini telah mengadakan pertemuan dengan pihak, beberapa pihak seperti astronom dari ITW, serta beberapa pihak dari Muhammadiyah dan juga PBNU, sehingga mereka bisa menentukan bahwa 1 Ramadhan 1437 Hijriah ini jatuh pada tanggal 6 Juni 2016 atau esok Senin. Dan panitia dari kegiatan Ramadhan di Masjid Agung Al-Azhar ini juga sudah merangkai berbagai acara sebagai pengisi kegiatan di bulan Ramadhan. Ada buka bersama, selain itu juga akan ada acara bazar, pelayanan kesehatan, dan juga tentunya ibadah salat tarawih berjamaah, ibadah sholat jumat, dan juga ibadah sholat wajib yang akan terus dilaksanakan selama bulan Ramadhan di tahun 2016 ini. Beberapa tokoh dijadwalkan untuk mencari penceramah selama bulan Ramadhan 1437 Hijriah. Salah satunya adalah ada Yaksa Daud dan juga ada beberapa tokoh lain, yaitu Mahfud MD serta Din Syamsuddin yang juga terkonfirmasi akan menjadi penceramah dalam bulan Ramadhan di tahun 1437 Hijriah ini. Dan tentunya saudara Anda bisa ikut serta, jika ingin berbuka bersama, Masjid Al-Azhar juga akan menyediakan 700 porsi takjil setiap harinya untuk jamaah yang berencana untuk buka bersama selama bulan Ramadhan di tahun 1437 Hijriah. Selain itu juga akan ada acara sahur bersama yang akan dilaksanakan di 10 hari terakhir Ramadhan nanti. Dari Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Akbar Prabowo, Dini Yosua, Kompas TV, Jakarta.